Pada pagi hari ini, diharapkan kegiatan ini berlangsung dengan aman tetip. Kemudian kita memohon kerlindungan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Puasa, agar kegiatan ini lancar diberikan kesehatan sehingga kembali para peserta dalam keadaan sehat. Saya buka dengan mengkultifasi banyak lima kali. Fokus grup diskusian FGD optimalisasi tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterupukan Informasi Publik. Menekwari Selasa 14 Juni 2022 bertempat di Astoniu Hotel. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang disampaikan oleh staf bidang IKP Ridwan Burangasi Eskom, menyampaikan kegiatan dilaksanakan dengan maksud mewujudkan open government, serta dengan tujuan untuk memperhatikan permasalahan yang mengemuka di daerah, yaitu pada lemahnya proses penyelesaian hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Fokus grup diskusian optimalisasi tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterupukan Informasi Publik dilaksanakan dengan maksud mewujudkan open government, serta dengan tujuan untuk memperhatikan permasalahan yang mengemukakan di daerah, yaitu pada lemahnya proses penyelesaian hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Mewakili Gubernur Dr. Andes Muhammad A. Tawakal Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pengasyarakatan dan SDM membuka langsung kegiatan FGD dan dihadiri oleh 47 orang dari lingkup OPDI Provinsi Papua Barat dan KPID dan Ombudsman. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan dan pelayanan, serta pengembangan sistem informasi dan dokumentasi. agar tercapai tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Keterbukaan Informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni Transmaravisi secara komprehensif Undang-Undang KIP mengatur menenai kewajiban badan kejabat publik dan bagi lembaga masyarakat, badan publik dan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa untuk membutuhkan pelayanan cepat, cepat, dan sederhana, setiap badan publik wajib menunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Oleh sebab itu, keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau dikenal dengan PPID mutlak diperlukan dalam mendukung implementasi open governance pada pemerintahan. Dari Monokwari, Media Disko Minfo Papua Barat melaporkan.